Bu, ini jadi gini teman-teman, ini mobil kacanya gak ditutup dari semalam, ini segitu amannya ya di Qatar ya? Iya, padahal saya gak dikunci. Mobil-mobil mewah di Qatar tidak perlu dikunci dan kaca ditutup meski parkir di pinggir jalan. Tidak ada warga yang berani melakukan penculian kendaraan di Qatar. Peristiwa unik tentang keamanan di Qatar itu diceritakan Timuartakotalife.com saat menyambangi wilayah Doha, Qatar, Jelang Piala Dunia 2022. Saat itu sejumlah mobil mewah seperti merek Pajero dan Hyundai terparikir di pinggir jalan, persis depan penginapan. Uniknya beberapa kaca mobil tersebut terlihat terbuka. Meski selama semalam penuh diparikir tanpa kaca ditutup, tidak ada peristiwa kemalingan mobil di Qatar. Terlihat mobil-mobil mewah tersebut tetap utuh tanpa kurang satupun. Diaspora Indonesia di Qatar, Siti Zuraidah menjelaskan bahwa fenomena parkir tanpa mengunci mobil memang sudah lazim di Qatar. Bahkan wanita yang juga menjadi FIFA volunteer di Piala Dunia Qatar itu kerap meninggalkan beberapa uang di mobil dengan kaca terbuka dan tidak dikunci. Namun tidak ada satupun barangnya yang hilang atau kurang satupun dari kendaraan tersebut. Zuraidah menjelaskan peristiwa penculian mobil di Qatar memang ada, namun tidak semarak di Indonesia atau negara lain. Sebab apabila terjadi penculian kendaraan dengan cepat polisi Qatar menemukan pelakunya. Apalagi hukuman penculian di Qatar cukup mengerikan sehingga tidak ada orang yang berani melakukan penculian di negara tersebut. Bu, ini mobil kacanya tidak ditutup dari semalam? Ini segitu amannya di Qatar ya? Iya. Padahal saya buka alfonsi lagi. Oh iya? Buka lupa, pas saya buka alfonsi. Ada alfonsi saya suka, saya taruh uang juga di situ. Benar-benar aman? Kalau kita ke supermarket, kemudian turun just for 2 menit. Mobil tidak dimatikan. Ditinggal begitu saja? Iya. Ditinggal begitu saja. Di sini berarti ada pernah cerita kemalingan, pencuringan gitu? Ada, tapi akan terungkap pasti. Dan mereka tidak berani yang beresiko karena hukumannya di sini sangat berat. Oh gitu.